Hujan deras disertai angin kencang mengguyur negari Bukik Matabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam pada Rabu Sore. Tidak ada laporan korban jiwa maupun luka, namun sejumlah rumah dan warung milik warga rusak. Informasi ini sekaligus menghiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Julian Tiamini mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Inilah video amatir warga yang merekam hujan deras disertai angin kencang mengguyur negari Bukik Matabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam pada Rabu Sore. Tampak sejumlah atap rumah warga hancur diterjang angin kencang serta satu warung warga Porak Poranda. Kejadian diketahui terjadi pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dengan durasi hampir setengah jam. Negari Bukik Matabuah merupakan lokasi terdampak parah banjir bandang dan lahir dingin Gunung Marapi yang terjadi pada tanggal 11 Mei 2024 lalu. Saya terdapat oleh Negari Bukik Matabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam melaporkan telah terjadi di Negari Bukik Matabuah angin badai pada jam 15.50 sore hari ini yang mengakibatkan ada beberapa atap rumah yang dibongkar, penopi rumah dan kadai atau warung yang terbongkar. Dan ada satu warung yang dibongkar habis dan juga rumah semi permaden yang terbongkar habis. Untuk perban jiwa saat ini alhamdulillah tidak ada, baik itu yang luka-luka pun juga alhamdulillah tidak ada. Dan itu sebagai laporan sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data sementara tidak ada laporan korban jiwa maupun luka atas kejadian ini. Namun, warga dihimbau tetap waspada akan cuaca buruk yang masih berpotensi terjadi di kawasan Gunung Marapi.